Intro Pemirsa terima kasih PN Masih bersama kami Berita selanjutnya menghabarakan Ribuan vaksin Sinovac tahap pertama Sudah beberapa waktu lalu tiba di Kalimantan Selatan Dari 25.000 dosis vaksin tersebut Banjar Masih mendapatkan sebanyak 6.590 dosis vaksin Sinovac Jumlah vaksin Sinovac yang didistribusikan ke Banjar Masih Nilai masih kurang Karena pemerintah kota menargetkan sebanyak 7.500 vaksin Yang bisa disalurkan kepada tenaga kesehatan di Banjar Masih Ribuan vaksin Sinovac tahap pertama Sudah beberapa waktu lalu tiba di Kalimantan Selatan Dari 25.000 dosis vaksin tersebut Banjar Masih mendapatkan sebanyak 6.590 dosis vaksin Sinovac Sebelumnya Pemko Banjar Masih berharap Sebanyak 20% dosis vaksin dari jumlah vaksin Sinovac Kenang datang di tahap pertama tersebut Kebenas Kesehatan Banjar Masih Dr. Mahli Riyadi S.H.M.H.A.W.I.T. Akuni Prima TV Jelang tengah hari Senin 11 Januari 2021 Madaakan Dinas Kesehatan Banjar Masih akan memfokuskan Sebanyak 6.590 dosis vaksin Sinovac tersebut Untuk dipaksinasikan kepada Bubuhan Tenaga Kesehatan Dikarenakan mereka merupakan garda terdepan Dalam penanganan virus Corona di Banjar Masih Selain itu vaksin Sinovac ini pun Ujar Mahli Riyadi Akan dibagikan kepada seluruh nakes di Banjar Masih Baik di tingkat poskesmas maupun rumah sakit Namun menurut Mahli Riyadi Jumlah vaksin Sinovac yang didistribusikan Ke Banjar Masih dinilai masih kurang Karena pemerintah kota menargetkan Sebanyak 7.500 vaksin yang bisa disalurkan Kepada tenaga kesehatan di Banjar Masin Hari ini kita mengumpulkan Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan Yang nantinya akan melaksanakan Vaksinasi COVID Di Banjar Masin Hari ini kita sosialisasikan Tujuan bagaimana strategi Penjadualan dan jumlah orang Yang nantinya akan divaksinasi Kita kumpulkan semua Petugas-petugas yang akan Memaksin yaitu vaksinator Atau korim Supaya memiliki pemahaman yang sama Dan mengedukasinya Dan siapa sasaran yang pertama Yaitu tenaga kesehatan Kita sudah menginventarisir Kurang lebih 7.428 sampai dengan hari ini Jumlah tenaga kesehatan yang akan kita vaksin Dan kita berharap bahwa Masyarakat mendukung Program Head Immunity ini Membangun sebuah kekebalan kelompok Kekebalan pada masyarakat Karena COVID-19 ini tidak ada obatnya Sehingga dengan cara vaksinasi inilah Kita mampu dan bisa mengendalikan COVID-19 di Banjarmasin Sementara itu Kalimantan Selatan Mendapatkan kiriman vaksin senopak Tahap pertama sebanyak 25.000 dosis Dari alokasi yang diinginkan Sebanyak 54.000 dosis Vaksin senopak Tahap pertama yang disimpan Sementara di Laboratorium Binas Kesehatan KASEL Di Banjarbaru ini Akan didistribusikan Di 13 kabupaten kota Di Kalimantan Selatan Terima kasih Terima kasih